Hai, aku Linda dan aku adalah writer di Niaga Hoster. Jadi writer di Niaga Hoster itu kayak lagi pacaran sama seseorang. Kita harus bisa peka, paham keinginan orang itu, dan siap kasih solusi untuk menyelesaikan masalah yang mungkin mereka nggak bisa ungkapin lewat kata-kata. Tidak cuma taktok-taktok depan laptop. Sebelum itu harus riset dan cari inspirasi jadinya tuh tulisan kita dapat diterima dengan baik. Keliatannya sih nulis-nulis doang, tapi Yasliang nggak gitu loh. Di sini kita harus bertanggung jawab atas isi dan kualitas tulisan. Terus kita juga harus bisa menempatkan diri kita sebagai target pembaca. Nah, tapi enaknya kita bebas cari ide dan cari inspirasi asalkan nggak popas dari artikel lainnya. Walaupun biasa ditemui duduk di coffee shop sendirian, writers tuh nggak kerja sendirian loh. Ada beberapa stakeholder yang biasanya berkolaborasi bareng kita. Mulai dari kasih brief sampai riset ke hal-hal teknis, semuanya kita lakukan untuk para pembaca. Nah, selain itu yang paling setia nemenin aku adalah kamus dan note. Mulai dari cari ide, cari referensi diksi, dan bikin kerangka tulisan, pasti ditemenin sama mereka. Eh, Lim, taga jadinya apa tuh? Hmm, ini aku lagi nulis tentang tips meningkatkan keamanan website. Oh, iya nih topiknya lagi rame. Rame banget, jadi... Tapi, namanya juga bekerja kreatif ya. Pasti pernah dong ngerasainya namanya writer's block? Hmm, salah satu caraku untuk mengatasi hal itu adalah bekerja outdoor dengan pemandangan yang fresh. Untungnya, kantorku supportive banget dalam hal itu. Kita dibuat untuk kerja dimanapun kita mau. Ya, begitulah keserahanku sebagai content writer di Niagara Hoster. Kerjaan yang menantang, bikin deg-degan, apalagi ketika dapet revisi. Tapi, bikin happy ketika tahu banyak yang terbantu sama tulisan kita. Semangat ya buat para writers. Your words, your words. Happy Writer's Day! Sub indo by broth3rmax